Bapak Ibu Surol, mari kita satu di dalam doa sebelum kita membaca akan firman Tuhan. Tuhan kami tahu Tuhan bahwa hati kami tidak selalu dalam keadaan siap untuk mendengar akan firman-Mu. Seringkali Tuhan kami juga tidak selalu menginginkan akan Engkau di dalam kehidupan kami. Tetapi kiranya Engkau menolong agar di dalam keadaan-keadaan yang seperti ini, Engkau tetap meraih kami dan memberikan anugerah-Mu kepada kami. Karena itu Tuhan biar waktu-waktu yang ada di depan ini menjadi waktu kami bisa bertemu dengan Engkau, berjumpa dengan Engkau, mengalami nikmatnya dan manisnya dan indahnya waktu-waktu bersukutu dengan Engkau. Terima kasih ya Bapak, hadirlah bersama-sama dengan kami, berkatilah waktu-waktu ini. Hanyalah bernama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Surol, saya mengajak kita semua untuk sama-sama membuka dalam Masmur yang ke-73. Kita akan membacanya dari ayat yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-28. Ini merupakan Masmur Asaf, satu Masmur yang penuh dengan emosi dan kita akan melihat bagaimana Pemasmur ada dalam satu pergumulan yang sangat intens tetapi juga bagaimana dia mencoba berespons sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita akan membaca dari ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-28. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu Saudara. Dikatakan seperti ini, Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu, engkau menuntun aku dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau, selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa, kau binasakan semua orang yang bersinah dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku, aku suka dekat pada Allah, aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini, Bapak Ibu Saudara di dalam perjalanan hidup mengikut Tuhan. Saya percaya kita semua pernah mengalami saat-saat kita begitu diliputi dengan kebaikan Tuhan. Saya sendiri mengingat ketika saya diliputi sukacita sewaktu saya menyembah dia. Saya bersyukur saya bisa mengenal dia, mengalami kasihnya. Pada waktu itu ada dalam satu retreat, saya merasakan sukacita karena boleh melayani Tuhan bersama-sama dengan satu komunitas. Dan kemudian saya mendengar kesaksian-kesaksian bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan rekan-rekan saya. Dan kemudian sambil berlindangan air mata. Saya mengatakan kepada Tuhan, God, it is just too much. You are so good, too good to me. Engkau terlalu baik Tuhan. Itu menjadi satu pengalaman yang begitu berharga yang pernah saya alami. Saya pun masih mengingat ketika saya pernah satu kali selesai melayani. Dan di dalam kamar saya pun berlutut. Saya berdoa dan dengan sungguh-sungguh saya mengatakan, Tuhan sungguh tidak ada sukacita yang lebih besar selain sukacita dipakai Tuhan. Siapa saya? Saya bertanya. Dan saya heran akan kebaikan Tuhan. Saya percaya Bapak, Ibu, Saudara pernah mengalami saat-saat seperti ini. Cara Tuhan unik bagi tiap-tiap pribadi. Ada yang mungkin sangat heboh. Mungkin ada yang sederhana. Tetapi saya yakin sama-sama personalnya, sama-sama berkesannya. Tetapi kita juga akui bahwa ada waktu-waktu ketika kita merasa hidup kita begitu kering. Kita merasa hidup kita biasa-biasa saja. Bahkan ketika mengikut Tuhan rasanya terasa membosankan dan terasa sangat sepi. Ketika Allah menjadi tidak menarik dan dunia sepertinya menawarkan jauh lebih banyak excitement, kesenangan. Dan di saat waktu-waktu itu kita tidak lagi merasakan sukacita akan keselamatan yang daripada Tuhan. Mungkin ini yang dialami Daud juga ketika dia menuliskan Masmur 51 dan dia mengatakan kepada Tuhan. Tuhan bangkitkan kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu. Mungkin dia merasa bahwa Tuhan sudah berbuat begitu banyak. Tetapi mengapa dia tidak bisa lagi merasakan kebaikan Tuhan. Dan di waktu-waktu yang seperti ini tanpa terasa hati kita mulai tertuju kepada apa yang ditawarkan dunia. Kita mulai membanding-bandingkan diri dengan orang-orang yang hidup di dalam dunia. Dan kita mulai melihat bahwa mereka yang mengejar hal-hal duniawi ternyata hidup baik. Saya pun kadang-kadang pernah ada dalam situasi ini dan saya mulai membandingkan diri saya yang saat ini sedang diproses dalam menjadi hamba Tuhan. Dan saya mulai melihat bagaimana teman kuliah saya di jurusan arsitektur pada waktu dulu. Itu sekarang sudah hidupnya sudah sangat baik. Mereka sudah beli rumah, mereka memiliki karir yang baik, sebagian memiliki perusahaan arsitektur sendiri. Dan mereka mulai menikah dengan pasangan hidup yang tanda kutip ideal. Dan mereka jalan ke tempat-tempat yang keren. Dan saya mulai merasa kok hidup saya begini-begini saja. Kadang-kadang menjadi hamba Tuhan rasanya effort besar. Kuliah lama, bikin paper begitu sulit, baca banyak buku, cungkir balik untuk persiapan, kotba, pelayanan, dan sebagainya. Belum lagi kalau ada yang melayani di daerah-daerah yang sangat terpencil dan melayani mereka yang terpinggirkan, yang terlupakan. Belum lagi kalau orang-orang yang kita layani pun tidak menghargai. Tetapi justru lebih banyak mengkritik dan tidak lagi bisa melihatkan buah daripada pelayanan kita. Belum lagi kalau kita sudah berusaha untuk hidup jujur dan tulus. Tetapi kemudian kita di fitnah, kita di kianati. Dan sebaliknya mereka yang memakai cara-cara yang tidak baik, malah dengan mudahnya maju dan bertahan. Belum lagi kalau kita kemudian tiba-tiba mengalami suatu musibah atau bahkan penyakit yang serius yang kita tidak pernah bayangkan sebelumnya. Di waktu-waktu seperti itu, kita bisa menjadi sangat discouraged. Dan tanpa terasa hati kita mulai beralih dan rasanya tinggal satu langkah saja untuk kita betul-betul berpaling dari Allah. Mungkin situasi-situasi yang seperti ini yang juga dirasakan oleh Pemasmur ketika dia menuliskan Masmur 73 ini. Kalau kita melihat ayatnya yang kedua dikatakan seperti ini. Tetapi aku sedikit lagi, maka kakiku terpleset, nyaris aku tergelincir sebab aku cemburu kepada pembuah-pembuah. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia. Mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan dengan cokakan dan berpakaian kekerasan. Karena kegemukan, kesalahan mereka menyolok hati mereka meluap-luap dengan sangkaan dan sebagainya. Ayat 12 dikatakan, sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan semang selamanya. Dan lanjut ke ayat 13, pemasbur kemudian dengan sangat penuh emosi mengatakan, Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Di sini pemasbur mengatakan hampir tergelincir. Nyaris aku iri pada mereka. Bapak ibu saudara pernahkah ada dalam situasi seperti ini? Ketika kita mulai ingin berbuat semau-maunya. Tidak peduli apa yang Tuhan inginkan. Kita ingin sekali mengikuti keinginan daging kita. Keinginan mata kita. Keangkuhan hidup di dalam kehidupan kita. Rasanya pencobaan itu begitu nyata. The temptation is so real. It is right there. Ada di depan mata kita. Hanya butuh satu langkah saja. Di saat-saat seperti ini kita mengatakan, Tuhan saya tidak bisa menyatukan akan dorongan hati ini dengan kehendak Tuhan. Dan saya bisa merasakan bagaimana ketegangan dorongan hati ini dan saya dapat merasakan the pain of this conflicting desire. Jadi, Bapak ibu saudara bagaimana kalau kita ada dalam situasi seperti ini? Dari pembacaan kita pada hari ini, setidaknya ada tiga hal yang dapat kita refleksikan dari pemasmur. Yang pertama adalah miliki kesadaran akan keadaan diri kita. Menarik Bapak ibu saudara bahwa dalam pergumulan yang intens seperti ini, Pemasmur masih memiliki kesadaran akan keadaan dirinya. Kita lihat di ayat yang ke-21 dikatakan, Di dalam bahasa Inggris, kata dungu digunakan kata senseless atau terjemahannya adalah mati rasa. Dan kata tidak mengerti digunakan kata ignoran yang artinya adalah tidak peduli. Jadi, seakan-akan pemasmur di saat seperti ini mengatakan kepada Tuhan. Seakan-akan dia mengatakan, Tuhan saya ini lagi bodoh sekali, saya ini lagi mati rasa, Saya seperti hewan liar yang kalut, yang hilang kesadaran. Saya tahu bahwa ini bukan saya. Apa yang saya inginkan saat ini, bukanlah keinginan saya yang sejati. Tetapi di saat-saat seperti ini, ketika dia katakan dia seperti hewan liar yang ingin memberontak. Dia tetap tahu bahwa Tuhan tetap ada bersama-sama dengan dia. Dia katakan bahwa tangan Tuhan tetap memegang dia. Dia tetap bersama-sama dengan Tuhan. Lalu kemudian kalau kita perhatikan ayat yang ke-15, Dia juga mengatakan ketika sebelumnya kalau kita lihat ayat 13, Dia ingin sekali mengatakan, Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. 15 Seandainya aku berkata, aku mau berkata-kata seperti itu. Maka sesungguhnya aku telah berkianat kepada angkatan anak-anakmu. Ketika dia dalam masa bodo amat, saya tidak peduli sama Tuhan. Saya sepertinya ingin berpaling dari Tuhan. Tetapi dia tahu bahwa dia tidak bisa melakukan itu. Hidup dia adalah bukan untuk diri dia sendiri. Apa yang dia lakukan itu berdampak bagi orang lain. Terutama bagi mereka yang selama ini percaya kepada kita. Satu kali saya pernah membaca satu tulisan dari Filipiensi. Dia mengatakan bahwa ada saat-saat ketika dia meragukan keberadaan Tuhan. Filipiensi adalah seorang yang senang memikirkan banyak hal di dalam realita kehidupan ini. Dan dia seringkali ketika memikirkan hal-hal yang ada dalam dunia. Dia mulai bertanya-tanya. Tuhan apakah engkau sebenarnya ada? Apakah engkau baik? Mengapa engkau mengizinkan banyak hal terjadi? Tetapi ketika dia dalam keraguan-raguan seperti itu. Dia kemudian mengatakan bahwa hal yang paling sulit untuk dia meninggalkan Tuhan adalah ketika dia harus membayangkan. Dia akan berkata kepada orang-orang yang selama ini sudah dengan setia mengikuti Tuhan. Orang-orang yang selama ini sudah membimbing kehidupan dia. Dan dia tidak bisa membayangkan bahwa dia akan bertemu dengan orang itu dan mengatakan kepada mereka selama ini kamu sudah tertipu. Allah itu tidak ada. Allah itu tidak ada. Filipiensi mengatakan saya tidak bisa mengatakan seperti itu. Saya tidak bisa menyangkali keberadaan Tuhan dalam hidup mereka. Ketika saya membaca ini saya mengatakan kepada Tuhan. Tuhan kalau Tuhan sudah percayakan ada remaja-remaja yang saya mentor pada saat ini. Kadang-kadang saya merasa ada kalanya putus asa ketika melihat bahwa kehidupan mereka kembali lagi ke jalan hidup yang lama. Gaya hidup yang lama dan saya baru bertanya-tanya apakah dia sungguh-sungguh bertumbuh di dalam Tuhan. Tetapi saya cuma berdoa bahwa ketika mereka membutuhkan kekuatan. Ketika mereka ragu kepada Tuhan. Ketika mereka mungkin ingin meninggalkan Tuhan. Setidaknya mereka dapat mengingat saya dan membuat mereka kembali kepada Tuhan. Mengetahui bahwa hidup kita bukan hidup milik kita sendiri. Bahwa banyak orang yang melihat dan mempercayai kita. Ada orang-orang di bawah kita yang mempercayai kita. Bagaimana mungkin kita dapat mengkhianati kepercayaan mereka. Sehingga itulah yang dirasakan oleh Pemasmur. Di tengah-tengah pergumulannya dia tahu bahwa dia sedang dalam keadaan yang tidak baik. Dia sedang mati rasa. Dan dia tahu bahwa dia tidak mungkin berkhianat kepada angkatan-angkatan di bawahnya. Itu yang pertama. Nah yang kedua apa yang Pemasmur lakukan adalah dia menguatkan kepercayaannya kepada Allah. Sebenarnya di dalam pergumulan yang seperti ini. Saya percaya bahwa hal yang paling sulit adalah ketika kita sebenarnya tidak lagi percaya. Bahwa Tuhan itu lebih baik daripada dunia. Bahwa Tuhan itu betul-betul bisa memberikan kebahagiaan dalam hidup kita. Kita merasa saya tahu yang lebih baik. Dunia ini lebih baik. Dan kita tidak lagi tertarik kepada Tuhan. Itulah yang menjadi permasalahan di dalam situasi yang seperti ini. Tetapi akhirnya kalau kita lihat di dalam Masmur 73 ini. Salah satu kekuatan yang Pemasmur dapatkan adalah ketika akhirnya dia masuk ke dalam tempat kudus Allah. Dan kemudian dia kembali kepada kesadaran bahwa Tuhan saja yang lebih baik. Kalau kita lihat di ayat yang ke-24 dikatakan. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Dan dia mengatakan siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau. Selain engkau tidak ada yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Bapak-Ibu sederah di dalam kelas etika. Satu kali kami mahasiswa diminta membaca tulisan dari John Stuart Mill. Ini seorang tokoh yang memperkenalkan paham utilitarianism. Dan saya menemukan sesuatu yang menarik dari tulisan mereka. Utilitarianisme selama ini memang dikenal hanya menekankan kepada happiness atau pleasure semata. Emil mengakui betul utilitarianisme menekankan pleasure atau happiness. Tetapi perlu diingat bahwa pleasure ini bukan hanya diukur lewat kuantitas. Tetapi juga kualitas. Secara kualitas dia membedakan antara pleasure yang kualitas rendahan dan pleasure yang kualitas tinggi. Lower and higher pleasure. Dan begitu juga di dalam diri setiap orang. Ada bagian diri yang rendahan dan ada bagian diri yang tinggi. Mill meyakini bahwa sejatinya orang itu akan memilih kenikmatan sesuai dengan bagian yang lebih tinggi dari dirinya. Dikatakan seperti ini, seorang manusia tidak akan memilih menjadi hewan. Seorang yang terpelajar tidak akan memilih untuk menjadi orang yang ignorant. Kenikmatan yang berkualitas tinggi ini sangat mungkin disertai dengan kenyamanan. Mill mengatakan bahwa orang yang menggunakan bagian diri yang lebih tinggi, seringkali pada kenyataannya lebih banyak menderita di dalam hidup ini. Oleh karena mereka memiliki kepekaan yang lebih dalam akan keterbatasan daripada dunia. They have a deeper sense of the limitation of the world. Ketika sadar akan terbatasnya dunia ini, maka dia dalam satu sisi dikatakan menderita. Karena dia sadar dibandingkan dengan orang yang tidak menyadari dan dia enjoy-enjoy aja di dalam dunia ini. Itu sebabnya seringkali dikatakan bahwa ignorance is a bliss. Karena orang yang tidak peduli dan tidak tahu itu memang tidak menderita. Akan tetapi sekalipun tahu bahwa kualitas yang lebih tinggi itu seringkali menyertai akan penderitaan atau disertai dengan penderitaan. Tetapi orang yang punya kehormatan tidak akan memiliki keberadaan yang lebih rendah. Melainkan dia akan lebih senang mempertahankan akan kehormatannya. Sehingga kemudian muncul satu kutipan yang terkenal daripada Mill dikatakan, Lebih baik menjadi manusia yang tidak puas dibanding babi yang puas. Lebih baik menjadi Socrates yang tidak puas dibanding seorang bodoh yang puas. Saya tidak tahu secara detail siapakah Seward Mill ini, apakah dia orang yang percaya kepada Allah atau tidak. Tetapi saya melihat apa yang diungkapkan itu benar. Mungkin common grace tetapi benar dan memberikan insight kepada kita. Mill pun dapat melihat bahwa martir yang mengorbankan kebahagiaan dirinya untuk kebahagiaan orang lain itu sebagai highest virtue. Karena itu dia tidak bisa mengerti kalau ada orang yang mengatakan bahwa faham utilitarian adalah faham yang menyangkal Tuhan. Oleh karena fondasi moral dari utilitarian adalah kebahagiaan dan bukan kehendak Allah. Tetapi kepada orang yang seperti itu Mill mempertanyakan hal ini. Apakah Anda mempercayai bahwa Allah menginginkan kebahagiaan untuk makhluk-makhluknya? Apakah kita percaya Allah menginginkan kebahagiaan untuk setiap kita? Dan Mill mengatakan, If God desires happiness to all his creatures, Then utilitarianism is more religious than any other doctrine. Tulisan dari Mill ini mengingatkan saya kembali bahwa betul kebahagiaan itu tidak bertentangan dengan kehendak Allah. Dari sejak awal Allah menetapkan tujuan tertinggi bagi umat manusia. Yaitu untuk mengenal, memuliakan dan menjadi serupa dengan dia. Apakah Allah narsis ketika mengatakan hal ini? Tidak Bapak Ibu. Tetapi adalah suatu fakta bahwa ia adalah yang terbaik, terindah, termulia dari semua yang ada. Allah memanggil kita untuk mengikut dan memuliakan dia oleh karena memang tidak ada yang lebih baik dari dia. Allah tidak mau dan tidak dapat memberikan sesuatu yang lebih rendah dan murahan. Dia menetapkan tujuan tertinggi bagi manusia dan itu adalah dirinya sendiri. Jadi Allah sebenarnya menginginkan kebahagiaan bagi kita. Tetapi masalahnya seringkali kita tidak percaya Allah memberi yang lebih baik. Karena itu saya seringkali mengingat tulisan dari si S. Lewis yang mengatakan seperti ini. Dia katakan bahwa kesalahan daripada kita, orang-orang yang percaya, seringkali bukanlah karena menginginkan terlalu banyak, tetapi justru karena menginginkan terlalu sedikit. Kita adalah makhluk setengah hati yang membodohi diri dengan seks dan alkohol dan ambisi, sementara suatu kebahagiaan yang kekal sebenarnya sedang ditawarkan kepada kita. Kita seperti seorang anak yang lebih memilih terus-menerus bermain di kotak pasir, sementara sebenarnya sedang ditawarkan untuk pergi dan bermain ke pantai, karena ia tidak mengerti apa itu pantai. Kita telampau mudah merasa puas. We are far too easily, please. Sungguh kita telampau mudah merasa puas. Inilah yang menjadi masalah kita. Tidak mengerti bahwa Tuhan menawarkan yang lebih baik, kita merasa cukup dengan kesenangan dunia yang murahan. Saudara, ada perbedaan kualitas antara kebahagiaan menerima dengan kebahagiaan memberi. Ada satu perbedaan kualitas kebahagiaan antara sukses mengumpulkan uang dengan sukses dipakai Tuhan. Ada kualitas kemurah, ada kebahagiaan yang kualitas murahan, dan ada kebahagiaan yang kualitas mahal. Allah sedang mempersiapkan kita untuk kebahagiaan yang mahal. Jangan kita mau mudah merasa puas dengan kebahagiaan yang murahan. Itu poin yang kedua. Dan yang ketiga, Bapak-Ibu Saudara, di dalam situasi pergumulan yang seperti ini, pemasmur melatih kesabaran dalam menantikan janji Tuhan. Bapak-Ibu Saudara, mungkin ada dalam situasi-situasi yang seperti ini, pergumulan-pergumulan yang intens. Kita seringkali sadar akan keadaan kita bahwa kita adalah dalam keadaan yang tidak baik. Kita juga mungkin sudah menguatkan percaya kita kepada Tuhan. Kita tahu, Tuhan, Engkau sebenarnya yang lebih baik. Tetapi seringkali orang jatuh karena tidak sabar dalam menantikan Tuhan. Penghiburan dari pemasmur, kalau kita lihat ayat 17 dan seterusnya, adalah bahwa ia percaya bahwa pada akhirnya orang-orang yang fasik itu akan hancur, tetapi orang yang percaya kepada Tuhan akan menerima upah. Saya bacakan ayat yang ke-18 sesungguhnya. Di tempat-tempat licin kau tauruh mereka, kau jatuhkan mereka hingga hancur, betapa binasa mereka dalam sekejap mata lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun, ya Tuhan pada waktu terjaga rupa mereka kau pandang hina. Ayat yang ke-27 dan ke-28. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang bersinah dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku, aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah. Supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Orang fasik akan mengalami kehancuran. Dan orang benar akan mengalami dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. You will reap what you sow. Itu janji Tuhan. Engkau akan menuai apa yang kau tabur. Tetapi seringkali orang tidak sabar di dalam menabur. Padahal sama seperti secara natural, pohon itu memerlukan waktu dari bibit untuk bertumbuh-bertumbuh menjadi pohon lalu kemudian berbuah. Kita sebenarnya juga perlu bersabar dan setia dalam proses. Tuhan bekerja dalam proses. Sambil terus percaya bahwa klak, kita pasti akan melihat buahnya kalau kita terus setia dalam menabur. Tetapi saya menyadari bahwa dalam budaya yang sekarang ini serba instan dengan semua perkembangan teknologi dan sebagainya. Memang kita ini sekarang menjadi orang-orang yang sulit sabar. Kita sangat result oriented. Hasil, hasil, hasil. Dan kita tidak lagi menghargai proses. Kita sulit melihat bahwa proses itu bagian dari perjalanan. Hidup kita bagian dari bahkan kebahagiaan kita. Suatu kali saya mengikuti seminar tentang happiness yang dibawakan oleh Pak Leonard Sidarta. Dan menarik bagi saya bahwa dikatakan bahwa sebenarnya kebahagiaan itu dapat ditambah ketika kita itu memperpanjang proses. Untuk mendapatkan sesuatu. Misalnya saja seorang anak yang diberi surprise itu akan senang betul. Tetapi sebenarnya kesenangannya itu tidak berlangsung lama dan akan segera hilang. Akan tetapi ketika ia harus menabung. Ada proses di sana untuk mendapatkan sesuatu. Dan dia menanti-nantikan setiap kali dia menabung. Dia mengingat apa yang dia inginkan. Maka ketika dia mendapat hal yang diinginkan maka kebahagiaannya itu lebih lama. Bahkan Pak Leonard mengatakan bahwa sebenarnya bahkan di dalam proses menabung itu pun sebenarnya kebahagiaan itu sudah dimulai. Nah ini sesuai dengan janji Tuhan yang mengatakan barang siapa menabur dengan mencucurkan air mata. Akan menuai dengan sorak-sorai. Tetapi memang dalam proses ketaatan kita sering merasa wah Tuhan harga ketaatan begitu berat, begitu mahal, sulit sekali. Tetapi kita nampaknya perlu mengingat bahwa sebenarnya harga dari ketidaktaatan jauh lebih mahal daripada harga sebuah ketaatan. Perkataan ini diucapkan oleh seorang teman yang melakukan suatu kesalahan tanpa sengaja. Nah lalu kemudian dia harus menerima konsekuensi dan dia memang dengan besar hati menerima konsekuensi yang ada. Tetapi dia menyadari satu hal bahwa harga sebuah ketidaktaatan itu jauh lebih mahal daripada harga sebuah ketaatan. Bapak-Ibu saudara hidup kita tidak selalu berada dalam keadaan hype, keadaan yang excitement. Justru lebih banyak keadaan kita lebih cenderung, datar-datar, biasa saja. Mungkin ada saatnya lebih banyak kita berada dalam keadaan menunggu. Karena itu sangatlah penting untuk kita dapat mengerti bagaimana kita bersikap, bagaimana kita tetap setia di dalam waktu-waktu menunggu. Salah satu tanda kedewasan adalah ketika kita sudah mempelajari. The art of waiting. Semakin mahir di dalam menunggu. Waktu menunggu adalah seringkali menjadi waktu-waktu paling berharga. Waktu-waktu pembentukan Tuhan yang paling banyak. Proses Tuhan yang banyak bagi kita. Dan waktu kita seringkali menunggu Tuhan berbuat sesuatu. Sebenarnya mungkin kita harus memikirkan barangkali sebenarnya Tuhan yang sedang menunggu kita. Menunggu kita untuk mempelajari pelajaran tertentu. Allah sedang menyemangati kita. Ayo kamu perlu belajar hal ini. Kapan kamu belajar? Karena itu mari kita menjadi pribadi yang lebih dewasa. Kita mengerti bagaimana kita menunggu. Kita dapat mengerti bagaimana kita bersikap ketika ada dalam satu pergumulan. Dalam pencobaan yang begitu intens ketika Allah tidak menarik kita ketika hidup kita datar-datar saja. Tetaplah menabur. Tetaplah menabur. Barang siapa menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Sebagai penutup saya akan membacakan bagian firman Tuhan dari Galatia 6 ayat 7 sampai 9. Dikatakan janganlah sesat Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Karena itu janganlah kita jemuh-jemuh berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Bapak Ibu Saudara, mari kita mengambil waktu sejenak untuk kita berdoa kembali ke hadapan Tuhan. Ya Tuhan, siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau. Selain Engkau, tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Tuhan, Engkau lah bagianku. Engkau lah yang lebih baik. Engkau cukup bagiku. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin.